Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Sahabat Blokar Setuban Rahimahkamullah Bertemu kembali kita hari ini Di situasi yang Cerah ceria Alhamdulillah Ini hari puasa kita yang InsyaAllah Masih dalam 10 hari pertama Yang menurut Kita masih dalam Rahmat Allah Sebagaimana dibagi Ramadhan itu menjadi 3 10 hari pertama adalah rahmat 10 hari kedua adalah Mawukirah Dan 10 hari ketiga adalah Aikum minanam Berkaitan dengan itu maka Saya ingin Membaca Menukil Surah At-Tawbah ayat 71 Yang Mengingatkan kita Mungkin ini menjadi Rujukan kita Pada hari-hari Dimana kita Sedang mendapatkan Rahmat Allah Dan berburu Rahmat Allah Berburu Kasih saya Siapa saja sih yang Dikendaki oleh Allah Mendapatkan Rahmatnya Baik kita lihat A'udhu Billahi binasyaitanirrajim Wal-mu'minuna wal-mu'minatu Ba'aduhum Awliya'u ba'ad Ya'muruna bil-ma'rufi Wa yanhauna anil munkar Wa yukimuna salah Wa yuktuna az-zakata Wa yukti'una Allah Wa rasulah Ula'ika saya rahamuhumullah Inna Allah az-zizun haqib Sahabat belakang Rahmat Allah Ada empat Orang Yang Menurut Kriteria ayat ini Akan Dirahmati oleh Allah Akan mendapatkan Kasih sayang Allah Yang pertama Mari kita lihat Al-mu'minuna wal-mu'minatu Ba'aduhum Awliya'u ba'ad Jadi orang-orang Mu'min Laki atau perempuan Itu diantara mereka Satu dengan yang lain Itu Adalah Penolong buat sesamanya Awliya Ini yang sempat jadi polemik Berapa waktu yang lalu Makanya awliya Jadi Orang mu'min laki-laki Dan orang mu'min perempuan Ba'aduhum Awliya'u ba'ad Sebagian mereka adalah Penolong buat yang lain Jadi Yang pertama ini Menjadi orang yang beriman Itu Oleh Allah Akan Dijanjikan Diberikan rahmat Allah Ketika Satu dengan yang lainnya Itu tetap dalam Pertautan Awliya Saling Menjadi penolong Diantara Yang lainnya Yang kedua Adalah Ya'muruna bil ma'rufi Wayan hawna anil Mungkar Jadi Orang yang akan Dirahmati oleh Allah itu Yang kedua Adalah Orang-orang Yang Ya'muruna bil ma'ruf Mereka menyeru Mengajak kepada Kebaikan Wayan hawna anil Mungkar Dan mencegah Dari Kemungkaran Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Agar kita Mendapatkan rahmat Allah Itu apa Dalam ayat ini Lanjutannya Wayukimuna salata Wayuktuna zaka Jadi Orang-orang yang Mendirikan salat Mengerjakan salat Dan Orang-orang yang Mau Mengeluarkan Zakatnya Dan yang terakhir Itu Wayutiun Allah Warasulah Adalah orang-orang yang Mentaati Allah Dan Rasulnya Jadi Empat hal inilah yang Nanti Menjadi Kriteria Orang yang Pasti akan Dirahmati oleh Allah Ula'ika sayarhamu Mullah Innallaha Aziz Hakim Sahabat Broker Subhan Rahimah Allah Mudah-mudahan Empat hal Dalam ayat Ataubah Ayat 71 ini Bisa selalu Kita gunakan Sebagai referensi Dan pengingat kita Pada hari-hari Dimana kita Sedang berburu Rahmat Allah Sedang merasakan Indahnya Rahmat Allah Untuk Selalu mendapatkan Rahmat Allah Berikutnya Maka Empat hal inilah Yang tidak bisa kita tinggal Yang pertama Tetap Ada kesadaran Bahwa Antara orang Mumin Dengan Mumin Lainnya Adalah Saling Tolong Menolong Menjadi penolong Buat yang lain Yang kedua Tentu Tentu Orang Mumin itu Harus Punya Kemauan Untuk Ya Murunabil Ma'ruf Wayenhauna Adil Mukar Amar Ma'ruf Dan Nahim Yang ketiga Adalah Wayukimunas Salah Wayukunas Zakat Mengerjakan Salat Dan Membayar Zakat Dan yang keempat Kalau empat hal ini Kita lakukan Tentu Jawahnya Allah Mereka lah orang-orang Yang akan Mendapatkan Kasih sayang Selamat Melaksanakan ibadah puasa Sampai selesai Menti Maghrib Mudah-mudahan Allah Selalu Berkenan Memberikan Rahmat Dari kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh